Dua kakak beradik di Ciamis, Jawa Barat tewas tertipa longsor tebing belakang rumahnya. Kedua korban meninggal dunia setelah sang kakak berusaha menyelamatkan adiknya yang tertidur dalam kamar. Duka mendalam, dirasakan wawan dan santi warga Cikujang Tonggoh, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihar Beci, Ciamis, Jawa Barat. Dia 4 tahun dan Dini 12 tahun, dua anak perempuannya yang masih kecil tewas bersamaan akibat terpimbun longsor tebing yang menimpa rumahnya pada minggu malam. Longsor tebing setinggi 8 meter menerjang rumah korban di bawahnya. Material tanah dan pepohonan menghantam dinding hingga roboh. Korban yang berada di dalam rumah tertimbun dinding dan material tanah. Dini sebenarnya sempat menyelamatkan diri bersama orang tuanya keluar rumah. Namun, ia kembali masuk ke kamar untuk menyelamatkan adiknya. Hingga longsor mengubur keduanya. Lalu lagi ketiduran, makanya banyak. Terus kakaknya keluar, kakaknya keluar. Ingat sama adiknya itu, jadi dia masuk lagi yang gede. Ya, maksudnya mau ngambil adiknya itu yang nyelamatin. Ketak-ketaknya ada susulan mendadak gitu longsor. Longsor aja. Longsor terjadi setelah wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diguyur hujan deras panjang siang hingga minggu malam. Belasan titik jalan dan permukiman turut longsor. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, Ainyus Laporkan.